Intro Halo Atofreakers, balik lagi di channel youtube Atofreak Kali ini kita akan membahas tentang 5 motor antik paling mahal di dunia Pernah denger istilah tua-tua keladi, alias makin tua makin jadi Istilah itu cocok banget untuk 5 motor ini yang tetap eksis meski sudah berumur 1 abad lebih Wah, di tengah teknologi yang berkembang pesat saat ini, banyak perusahaan raksasa otomotif berlomba-lomba Dengan mengedepankan banyak fitur dan serba ekonomis dalam penggunaannya Yang bertujuan untuk memanjakan kita para konsumen-konsumen manja Namun, untuk motor lawas yang serba tertinggal dalam segi teknologi pun seakan tidak mau kalah Sampai saat ini masih sangat banyak loh peminatnya Bahkan untuk memilikinya harus rela ditebus dengan harga yang terbilang tidak murah Kembalinya motor-motor lawas ini menegaskan bahwa motor jadul memiliki karisma yang tidak pernah pudar Dan akan selalu jadi bahan buruan para kolektor dan para penikmat motor lawas Nah, berikut ini 5 motor antik yang paling mahal di dunia Ceki Bro Tapi sebelum dilanjut, boleh kali di subscribe dulu Biar kita lebih semangat buat share video berikutnya Gratis bok, cus! Indian 1915 8th Valve Motor ini diproduksi oleh Indian Motor Company pada tahun 1915 Yang mulai diperkenalkan pada tahun 1907 Memiliki 8 katup yang masing-masing 2 silinder Dan dibuat khusus untuk keperluan kompetisi Motor ini menjadi peserta motor balap dengan trek yang terbuat dari kayu Pada ajang balap di tahun 1910 sampai 1920 Dan menjadi balapan populer di jamannya Dengan ban berukuran 2,4 inch Motor ini melaju dengan kecepatan 100 meter per hour Di lintasan kayu curam berbentuk oval Dan hebatnya, motor ini melaju tanpa rem Sadis, butuh banyak nyawa nih buat balapan pakai motor ini Bila kalian memiliki uang lebih untuk meminangnya Motor ini memiliki harga dikisaran 800 jutaan auto freakers Harley Davidson's Reptank 1907 Harley ini embah buyutnya Harley Motor ini sempat diproduksi muscle pada pertengahan tahun 1907 Meskipun rancangannya sendiri sudah diuji coba dan diperkenalkan pada tahun 1890 Oleh William Harley dan Arthur Davidson Dan mencapai puncaknya di tahun 1901 Sebelumnya, di tahun 1901 sampai 1903 Mereka menciptakan mesin satu silinder 116 cc Akan tetapi kurang bertenaga Seiring perkembangan pada tahun 1904 Dimana mesin diperbesar menjadi 440 cc Dari tampilannya, hanya seperti sepeda kumbang yang ditempel mesin Akan tetapi kalau mendengar harganya Pasti bikin males menjalani hari-harimu yang kelam Soalnya saat ini harganya menembus sampai dengan 12 miliar rupiah Wah 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 siap siap deh Brout Superior SS100 SS100 diluncurkan secara eksklusif pada tahun 1924 Dan Josh Brout sebagai penciptanya Baik SS80 dan SS100 Menggunakan bingkai krendel dan motor ini Mampu berlari hingga 180 km per jam Dari awal tahun 1920-an Brout banyak mengikuti kompetisi Pada tahun 1928 Brout memicahkan rekornya sendiri Dengan mencapai 210,2 km per jam Yang sebelumnya mencapai 210 km per jam Sepeda motor ini tidak diproduksi masal Akan tetapi diproduksi sesuai dari keinginan si pemesan Yang menjadikan setiap motor dari SS100 ini Memiliki keunikan masing-masing Pada pelelangannya di Heinus International Motor Museum 22 Oktober 2010 Brout Superior SS100 ini terjual dengan harga 4,5 miliar Fantastis BMW Tipe 255 Compressor Gak mungkin kalau kalian gak tau Perusahaan raksasa BMW alias BMW Yang menelurkan kendaraan yang mewah dan futuristik Dan juga motornya terkenal dengan mesin boxer kembarnya Motor tipe 255 diproduksi sejak tahun 1935 Sampai 1939 dengan pendahulunya yaitu BMW WR750 Bermesin 492 cc DOHC Twin Boxer Super Charger Dengan silinder aluminium, blok mesin magnesium dan casing supercharger Memiliki 4 percepatan dengan power 60 hp Dan mampu berlari hingga 160 km per jam Kepenorannya bermula pada saat kejuaraan turistropi Isle of Man Pada tahun 1939 Yang ditunggangi oleh George Mayer Pada tahun 2013 Motor ini berhasil dilelang dengan harga 480 ribu dolar Menjadi harga motor tertinggi kedua yang pernah laku pada saat pelelangan Merek dagang Cyclone dari George Motor Manufacturing Company Mungkin kurang dikenal ya Namun di zamannya motor ini hampir sama terkenalnya dengan motor Harley Davidson Motor ini sudah ada dari tahun 1912 Lotto Freakers Sudah menjadi salah satu motor terfavorit di ajang balap sirkuit papan Dan trek tanah pada tahun 1910 sampai 1930 Motor ini bermesin SOHC V-twin 61 inch 996 cc Memiliki power 45 hp Dan mampu berlari hingga 115 meter per hour Tapi sangat disayangkan perusahaan Cyclone berumur pendek Dan saat ini sudah menjadi kenangan manis Seperti kenangan bersama si om Eh si dia Ah sudah lah Motor ini berhenti di produksi karena George Motor Co Tidak sanggup bersaing dengan motor lain yang berbiaya lebih rendah Saat itu motor Cyclone dijual dengan harga 350 dolar Namun saat ini harga motor Cyclone sudah mencapai 852 ribu dolar Yang dilalang pada tahun 2015 Nah itu tadi 5 motor di tahun 1920 yang tercepat dan super mahal Sekian dulu bahasan kita kali ini Mari kita saling berbagi pengetahuan Dan mohon maaf ya kalau ada kesalahan Sebelumnya subscribe dan like dulu ya Juga tersedia kolom komentar untuk saling berbagi pengetahuan Salam lantik Bye Sampai jumpa